Indonesia dikenal sebagai negara dengan banyak banget pemandangan alam yang indah Mulai dari Sabang sampai Merauke, pemandangan alam indah yang dimiliki Indonesia bisa dibilang tak terhingga Kami, keluarga Monkey Insight, menikmatinya dengan cara seperti traveling kulineran ke daerah-daerah yang kami singgahi Inilah kami, keluarga Betualang Kemping di mana nih? Di atas? Keren, keren Dengan kondisi jalannya seperti ini, otomatis kita tidak bisa memaju kendaraan kita guys Kita melaju perlahan, yang penting ban mobil kita aman ya guys, dari batu-batu yang tajam seperti ini guys Dan di depan kita tampak rombongan, mereka habis camping guys, jadi mungkin karena tidak ada mobil shelternya Jadi mereka berjalan kaki seperti itu, lemahnya loh guys, dari camping ground ke pintu gerbangnya itu lemahnya jauh Nah, setelah kita melewati jalan berbatu tadi Dan perut kita lapar, akhirnya kita memutuskan untuk makan siang dulu guys Karena tadi kita di tempat camper van, kita tidak masak-masak dulu guys, kita hanya sarapan roti saja Nah, sekarang kita lapar guys Kita langsung cus menuju ke warung sate nih guys Warung sate ini bernama warung sate hanjawar guys Mungkin ini sudah kali kedua kita ke warung sate ini guys Uh, tongsengnya guys, dengan dagingnya yang super-super lembut Kita ada memesan tongseng kambing, sate, sate kambing Dan kita tunggu dulu ya guys, ada sate kita yang belum datang Ini baru sebagian yang keluar guys Jadi, bumbunya ini terdiri dari dua guys Ada bumbu kecap dan ada bumbu kacang nih guys Uh, nikmat guys kalau makan di sini guys Makanya selalu ramai seperti ini Wow, ya makasih ya Berarti kasih banyak banget Ada di sini Wow, ada belah ke atas Wow, sate kita datang Luar belah Ah, belah Iya 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 Geser Itu geser, satu Kembali kareduk pun sudah datang guys jadi yang belum datang pesanan kita bahwa hotelnya guys ayah enak mari kita makan oh tidak no 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 ayah 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 ayuh 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 ma'ala tapi Saya mandai makan, kita nikmati saya, anybody dan teman-teman ini guys Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Bagus guys. Seperti ini. Mau menghindari macet, akhirnya menemukan jalan yang indah seperti ini guys. Wah, mantep banget ini guys. Nah guys, saat ini kita sedang memasuki kawasan Cirata nih guys. Dan di Cirata ini terdapat sebuah waduk guys. Waduk Cirata ini sendiri merupakan sebuah bendungan raksasa guys. Yang terletak di tiga kabupaten di Jawa Barat, yaitu Purwakarta, Cianjur, dan Bandung Barat. Saat ini waktu sudah menunjukkan pukul setengah lima sore guys. Selain untuk membangkitkan misteri, waduk Cirata ini dipenuhi oleh keramba jaring apung loh guys. Di mana keramba jaring apung itu digunakan untuk membudidayakan ikan dan sebagai tempat wisata. Khususnya bagi penghobi memancing guys. Lokasi dari waduk Cirata ini beralamat di Tegalwaru, kejamatan Peleret, kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Sekitar, berjarak sekitar 27 km jika kita berangkat dari pusat kota Purwakarta guys. Dan berjarak 55 km dari pusat kota Bandung. Bendungan Cirata ini memiliki luas hingga mencapai 43.000 hektare. Yang tergolong sangat luas guys. Waduk Cirata Ciamis ini juga merupakan penampungan air terbesar se-Asia Tenggara. Tak heran jika waduk yang satu ini selalu ramai dikunjungi karena juga menjadi jalan penyeberangan para masyarakat guys. Pengelolaan waduk wisata ini terbilang sangat baik sehingga fasilitas dan sarana-prasarananya cukup lengkap dan memadai. Tak hanya itu, waduk Cirata ini memiliki fungsi sebagai PLTA terbesar di Asia Tenggara guys. Pembangunan waduk Cirata ini dimulai pada tahun 1882 hingga 1807 guys. Dengan menggerakkan sedikitnya 5.000 tenaga Indonesia dan tenaga asing. Proses pembangunannya dilakukan dengan cara membendung aliran sungai Citarun. Pengamaan waduk ini kadang membingungkan. Ada yang menyebutkan dengan Cirata Purwakarta, Cirata Cianjur ataupun Cirata Bandung. Sebenarnya sama saja kok guys. Panggilannya berbeda karena area waduk ini berada di tiga kabupaten. Yaitu Bandung Barat, Cianjur dan Purwakarta. Nah guys, sebelum kita melanjutkan perjalanan, kita mungkin akan mampir guys di warung kelapa guys. Warung-warung yang menjual kelapa. Nah, inilah suasana guys. Kita duduk di saung-saung kelapa itu guys. Bisa memandang waduk seperti ini guys. Wah, indahnya guys waduknya. Setelah kita makan kelapa tadi, kita melanjutkan kembali perjalanan kita. Nah, ini dia guys. Kita sudah sampai di penyeberangannya guys. View-nya keren. Seger guys. Bapak mencet makan di sekelapa. Amin. Bapak mencet makan di sekelapa. Sebenarnya kita ingin berhenti ya guys. Ingin mengambil momen keindahan di penyeberangan ini guys. Tetapi, jalanannya tidak memungkinkan kita untuk berhenti. Jadi, kita hanya melintasi saja ya guys. Inilah guys, bendungan Cire Rata. Bendungan terbesar se-Asia Tenggara. Wow. Keren. Kita sepertinya mentok ya guys, depan ini. Kalau kita ke arah kanan, kita menuju ke Bandung. Jadinya kita harus memutar balik guys. Karena tujuan kita tidak ke Bandung. Tetapi pulang ke Jakarta guys. Oke, kita put balik dulu guys. Danau Cire Rata yang berbentuk genangan air, sering disebut masyarakat sebagai danau guys. Yang super luas ini dikelilingi oleh perbukitan. Bentangan alam ini menjadikannya sebagai daerah dengan potensi wisata yang cukup besar. Tentu saja, karena keindahan danaunya yang tenang dan sering terdapat kabut tipis yang menyelimuti perbukitan. Itu guys. Tentu saja, karena keindahan danaunya yang menjadikannya sebagai daerah dengan potensi wisata yang cukup besar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dan akhirnya kita mampir guys. Kebetulan tadi kita liat guys di jalanan ini dan melihat ada beberapa tukang durian guys. Jualan durian mereka di pinggir jalan ini. Kita langsung nge-football guys untuk membeli durian ini guys. Jadi durian ini harganya murah guys, Rp100.000.000. Kita penasaran mau mencoba rasanya seperti apa. Ternyata ada yang manis, ada yang pahit juga guys. Wah durian! Akhirnya ketemu durian juga mami guys. Ayo guys, kita nikmati durian ini guys. Itu tau. Ini itu bagus ya Pak? Ini bagus ya. Ini bagus ya. Ini ya tambah Rp10.000 yang tu. Maap Rp10.000.000. Hmm mampu ini. Ini, dah. Eh, enggak perlu saya. Jangan sakit terus. Sudah, sudah, sudah dapat selainya. Sudah. 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 Amin dah makan malam aja. Entegak. Enak ya. Kedain tuh keras. Sudah. 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 Ini enak, Sudah. Sudah. tempat-tempat bagus di daerah Purwakarta kita gak mengira ada yang seperti ini keren sekali di bawah bukit di bawah itu harus ada air tempat-tempat tempat-tempat Terima kasih telah menonton